Lionel Messi merupakan pemain paling penting dan tak tergantikan untuk Barcelona selama lebih dari satu dekade. Dia berada di level tertinggi bertahun-tahun dan menjadi pemain paling sukses di abad ke-21. Sangat sedikit hal yang tidak bisa dilakukan Messi di lapangan hijau. Dia telah mendominasi dunia olah bola, memenangkan rekor 6 Ballon d'Or dan banyak trofi bergensi. Tentu ada beberapa hal kunci yang membuat Messi terus menjadi yang terbaik. FIFA Goal kali ini merangkum 5 evolusi yang dilakukan Messi untuk tetap berada di level teratas. Saat masih berstatus sebagai wonderkid, Lionel Messi menghabiskan tahun-tahun awalnya di Barcelona untuk menjadi seorang pemain sayap kanan. Waktu itu, Messi diduetkan dengan Ronaldinho dan Samuel Eto'o sebagai penyerang utama El Barca. Saat Frank Ligiat pergi dan Pep Guardiola ambil kuasa di Barcelona, Messi mulai ditempatkan dalam peran yang lebih sentral. Dia meninggalkan sektor flank untuk mengemban peran seorang false knight. Hebatnya, dengan peran baru tersebut, Messi langsung menjadi pencetak gol terbanyak. Peran Messi di bawah asuhan Guardiola mirip dengan seorang gelandang serang. Uniknya, Messi tampil sangat produktif. Pada musim 2011-2012, yang merupakan musim terakhir Pep Guardiola sebagai manajer parsa, Messi mencetak 50 gol dan memberikan 11 asis dalam 37 penampilan La Liga. Belakangan, Messi hampir tidak pernah bermain di sayap lagi. Dia biasanya memulai sebagai penyerang tengah, bahkan bermain sebagai false knight. Sudah berusia 33 tahun, tak heran jika Lionel Messi tidak berlari sesering dulu. Ketika baru muncul, aksi individu Lionel Messi dengan menggiring bola dari jarak jauh sering mengundang decah kagum. Tapi, seiring bertambahnya usia, Messi mulai kehilangan kecepatan dan kerap kalah lari dari pemain bertahan lawan. Pada 2015, FIFA mencatat Messi mampu mencapai kecepatan 35,5 km per jam dan menjadi 1 dari 10 pemain tercepat di dunia. Sementara di 2020, Messi bahkan tak masuk 10 besar. Dimana di urutan ke-10, saat ini ditempati oleh Nacho Fernandes dengan kecepatan rata-rata 34,6 km per jam. Karenanya, tak aneh bila Messi berlari lebih sedikit ketimbang saat dirinya berada di usia emas. Sempat menjadi yang tak tergantikan, Messi dikenal punya liukan maut untuk mengelabui pemain bertahan lawan. Kini, liukan Messi tak semenonjol dulu. Karenanya, La Pulga lebih mengandalkan tendangan-tendangan jarak jauh untuk merobek jala lawan. Antara 2004 dan 2015, Messi rata-rata melakukan 1,29 tembakan dari luar kotak penalti. Dalam periode 11 tahun itu, dia hanya mencetak 32 gol dari luar kotak penalti. Sementara itu, dalam periode 2015 sampai 2021, gol jarak jauh Messi meningkat tajam. Dalam Messi telah mencetak 42 gol jarak jauh dan rata-rata 2,25 tembakan per 90 menit dari luar kotak penalti. Karena, tak aneh, pada musim lalu, dia memimpin daftar pencetak gol terbanyak dari luar kotak penalti. Khususnya di La Liga pada musim 2020-2021, dia berhasil mencetak 8 gol. Kemampuan Lionel Messi mengeksekusi bola mati tak perlu diragukan lagi. Menariknya, saat baru bergabung dengan Barcelona, Messi bukanlah pemain yang punya spesialisasi di bidang ini. Seiring berjalannya waktu, set-piece menjadi tumpuan Messi untuk tetap menjadi yang terbaik di lapangan hijau. Messi mencetak total 16 gol tendangan bebas antara 2004 dan 2015. Sedangkan, dalam 6 musim terakhir, ia telah mencetak 41 gol dari tendangan bebas. Angka ini menunjukkan set-piece seolah menjadi senjata rahasia Lionel Messi. Tendangan bebas melengkung dan akurat jadi ciri khasnya saat ini. Trio Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar Junior mempengaruhi gaya bermain pria legendaris Barcelona itu. Kehadiran Suarez dan Neymar membuat Messi bebas bergerak di lini serang. Di atas kertas, Lionel Messi biasanya akan bertindak sebagai penghubung antara Neymar dan Luis Suarez. Messi akan bermain di tengah dan akan menciptakan banyak peluang selain mencetak banyak gol. Semenjak kepergian Safid dan Iniesta, Messi lambat laun mulai mengambil peran untuk mensuplai peluang bagi rekan-rekannya. Saat masih bersama dua kompatriotnya itu, Messi bisa mencetak 60 gol dan 17 asis pada musim 2012-2013 di berbagai ajang dalam satu musim kompetisi. Sebaliknya, kini Messi lebih fokus untuk melayani rekan-rekannya. Hal itu terlihat dari statistiknya di musim 2019-2020. Kala itu, Messi menjaringkan 31 gol dan memberikan 27 asis di semua kompetisi dengan Luis Suarez menjadi striker utama. Karenanya tak aneh bila belakangan ini, Messi lebih berperan sebagai seorang pelayan dibanding menjadi gol-getter. Itulah tadi 5 fakta soal evolusi yang terjadi pada Lionel Messi untuk tetap berada di level tertinggi sepak bola Eropa. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe serta selalu update berita bola terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di vivagol.com. Terima kasih telah menonton!